Pada suatu hari sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah-tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kalian, Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, Lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Kadang-kadang kita berpikir bahwa siklus tujuh hari dalam satu pekan atau satu minggu itu suatu yang sudah ada sejak awal mula dunia diciptakan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah manusia, sejarah kebudayaan, Siklus tujuh hari dalam satu pekan ini bukan suatu yang ada sejak awal. Bahkan berbagai kebudayaan kuno memiliki siklus mereka masing-masing. Sebagai contoh kebudayaan Mesir kuno dalam satu pekan yang mereka itu ada sepuluh hari. Kemudian tidak jauh-jauh dari kalender Jawa dalam satu pekannya hanya ada lima hari sebagai contoh. Jadi ini salah satu kontribusi unik bangsa Israel. Dalam satu pekan ada tujuh hari. Yang lebih unik lagi adalah di dalam tujuh hari ini ada satu hari yang didedikasikan sebagai hari istirahat. Yang disebut sebagai hari sabat. Hari sabat. Dan ini juga berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan-kebudayaan kuno lain. Contohnya kebudayaan Mesir yang sepuluh hari dalam satu pekan itu tidak ada hari istirahat. Mereka baru beristirahat saat ada hari-hari raya besar keagamaan mereka. Tetapi tidak ada dalam satu minggu. Dan ini sangat unik dan menjadi tradisi kita sekarang. Hari sabat memang didedikasikan secara khusus sebagai hari istirahat. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali ke perjanjian lama. Ini menjadi tanda bahwa mereka orang yang bebas. Karena mereka baru saja diperbudak selama 400 tahun lebih di Mesir. Dan tanda sebagai orang bebas adalah bisa beristirahat. Tidak selalu kerja. Tidak selalu harus bekerja keras. Tetapi ada momen istirahat. Dan istirahat ini tidak hanya sekedar untuk santai-santai saja. Untuk sekedar relaks-relaks saja. Tetapi juga didedikasikan untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Bahwa Dewa atau bahwa Tuhan yang sejati itu bukan pekerjaan mereka. Tapi sungguh Tuhan Allah Yahweh. Tuhan Allah bangsa Israel. Nah masalahnya di jamannya Tuhan Yesus. Ini para ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Ya guru-guru bangsa Israel. Menambahkan banyak peraturan. Tidak boleh masak. Tidak boleh berjalan lebih dari satu mil. Tidak boleh memetik gandum. Tidak boleh mengobati orang lain. Pokoknya diam saja di rumah dan beribadat. Sehingga menjadi sebuah tanda perbudakan baru. Kalau kamu tidak patuhi peraturan-peraturan ini. Kamu tidak setia pada sahabat. Sehingga mereka jatuh pada sebuah bentuk perbudakan baru. Bebas dari perbudakan kerja keras. Masuk dalam perbudakan berbagai peraturan. Yang menghimpit mereka untuk memuji Tuhan. Dan ini yang dikritisi oleh Yesus. Apakah boleh berbuat baik pada hari sabat. Atau berbuat jahat. Dan ini mungkin merenungan kita semua pada hari ini ya. Apakah yang masih membatasi kita. Untuk berbuat baik pada hari Tuhan. Karena hari Tuhan tentunya hari Minggu. Tapi juga setiap hari. Apakah yang masih membuat kita diperbudak. Perbudakan-perbudakan apa saja yang masih mengunci kita. Yang masih merantai kita untuk berbuat baik. Ini pertanyaan kita pada hari ini. Hari sabat adalah untuk berbuat baik. Untuk Tuhan. Bukan untuk memasuki perbudakan yang baru. Amin.